Halo Sobat Astronomi, terima kasih sudah klik video ini, semoga sehat selalu. Objek yang teramati, selalu menghadirkan fenomena-fenomena unik, yang membuat kebanyakan manusia, gak percaya akan hal tersebut. Bahkan gak sedikit fenomena yang teramati, selalu dikaitkan dengan kebohongan dan konspirasi. Padahal kalau kita mau mengobservasi, dan mengamati langit, segala hal yang gak mungkin, terlihat bisa jadi mungkin di akal berpikir kita. Di kesempatan kali ini, kita akan mengulas, salah satu objek terjauh di dalam sistem tata surya kita. Apakah itu? Tanpa banyak cincong lagi, langsung saja kita meluncur. Awan Ort adalah sebuah konsep, yang digunakan dalam astronomi, untuk menjelaskan kelompok hipotetis objek, yang terletak di luar tata surya. Dinamai menurut Ian Hendrik Ort, seorang astronom Belanda, yang pertama kali, mengusulkan keberadaannya, pada tahun 1950, Awan Ort adalah tempat di mana dipercayai, sebagian besar komet berasal. Awan Ort sendiri terletak sangat jauh dari matahari, sekitar 2.000 hingga 200.000 satuan astronomi, atau lebih dari 30 tahun cahaya. Di wilayah ini, gravitasi matahari, dan bintang-bintang di sekitarnya, berperan sebagai pengikat, bagi objek-objek yang berada di sana. Dalam konsep Awan Ort, objek-objek ini, terdiri dari komet-komet, yang mengorbit matahari, dengan periode yang sangat panjang. Komet-komet ini, biasanya memiliki orbit elips, dengan sumbu panjang yang sangat besar, dan membutuhkan ribuan tahun, untuk menyelesaikan satu putaran orbitnya. Beberapa komet yang diketahui, seperti komet Halepop, yang terkenal pada tahun 1997, diakini berasal dari Awan Ort. Awan Ort diakini terdiri dari jutaan, hingga miliaran objek beku, yang terdiri dari es, batu, dan bahan organik. Sifat komposisi ini, membuat Awan Ort menjadi gudang potensial, untuk bahan organik dan air di tata surya, yang penting bagi munculnya kehidupan, seperti yang kita kenal. Meskipun Awan Ort sendiri, tidak dapat diamati secara langsung karena jaraknya yang sangat jauh, bukti keberadaannya ditemukan dalam perilaku, dan karakteristik komet-komet, yang kita amati. Komet-komet yang terlempar, dari Awan Ort oleh gravitasi bintang-bintang yang lewat, atau interaksi dengan Awan Molekul dalam galaksi Bimasakti, menjadi objek yang kita lihat, ketika mereka mendekati matahari. Studi lebih lanjut tentang Awan Ort sangat penting, karena dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang asal-usul tata surya kita, evolusi komet, dan mungkin juga menyediakan wawasan tentang bagaimana kehidupan mungkin muncul di planet lain. Meskipun masih banyak yang belum diketahui tentang Awan Ort, pemahaman kita tentang alam semesta terus berkembang, dan penelitian masa depan akan membantu mengungkap lebih banyak misteri, dibalik Awan Ort dan perannya dalam tata surya kita. Tak terasa sudah sampai di akhir pembahasan. Semoga pengamatan unik lainnya, bisa mengarah pada pengetahuan yang menunjang, kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Jadi terima kasih telah menonton video, dari channel ini sampai habis. Semoga bisa menambah wawasan kalian seputar astronomi. Jangan lupa klik tombol like, tombol subscribe, sebagai bentuk dukungan channel ini, agar channel ini terus berkembang. Dan juga klik tombol loncengnya, agar kalian tidak pernah ketinggalan, update terbaru seputar astronomi. Nantikan video selanjutnya, sampai jumpa. Terima kasih.